Peko Bagnaya dan tim Ducati Lenovo tampaknya telah menemukan strategi kunci untuk menghindari kegagalan seperti di sprint MotoGP Qatar 2024. Meskipun Bagnaya tampak tidak berdaya dalam mengejar Jorge Martin dan Binder, serta sempat dibully oleh Alex Espargaro, strategi baru yang agresif tampaknya berhasil. Dengan ban kombinasi medium-medium, Bagnaya tampak efektif memanfaatkan setup mode agresif yang sudah direncanakan Ducati. Data penting yang dikumpulkan Ducati sepanjang Jumat Sabtu dari FP1 sampai sprint, bukan hanya dari Bagnaya dan Bastian ini, namun juga dari enam pembalap lainnya, diolah oleh superkomputer mereka yang disuplai oleh Lenovo. Hasilnya, Bagnaya dipercaya untuk melaksanakan solusi yang telah disimulasikan tersebut. Bagnaya tampak sangat smooth meraih hole shot dan berada di depan di tikungan pertama. Bagnaya mengakui bahwa dia berusaha untuk berkendara lebih cepat dibandingkan kemarin sprint. Strategi ini bekerja dengan baik dan memungkinkannya menyelesaikan putaran dengan sangat konsisten. Dengan berada di depan, Bagnaya hanya memikirkan performa dirinya sendiri dan mencoba menjaga pacehnya konsisten tanpa gantuan dari pembalap di depan. Martin, di sisi lain, tampaknya tidak melakukan peningkatan atau perubahan strategi pada balapan utama, seolah Pramak tidak memanfaatkan feedback dari balapan sprint. Martin tampak kesulitan karena harus menghadapi dua pertarungan besar dalam balapan, yaitu mengejar performa konsisten Binder dan bertahan dari gempuran Mark Marquez. Martin harus merasa puas di posisi tiga karena berpikir bahwa mengganggu Binder di fase akhir balapan akan sangat berisiko. Mark Marquez menjalani dua balapan pertama di atas Des Mosedici dengan positif. Marquez mengakui bahwa dia masih harus belajar lebih banyak tentang Ducati dan dia belum bisa secepat Bagnaya dan Martin di Ducati. Marquez juga mengakui bahwa timnya yang dipimpin oleh Franky Charcedi masih terlalu konservatif dalam men-setup GB23. Mereka memilih untuk memberikan lebih banyak pengalaman dan jam balap kepada Marquez agar bisa mengambil pelajaran sendiri mengenai Des Mosedici. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!